Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun hari ini Saya mau coba refleksikan Menyebut Tiga hal penting Sesuai dengan konteks misi yang sedang kita hadapi hari ini Yang pertama Atlas Sebagaimana yang kita tahu adalah Gambaran permukaan bumi Dalam bidang datar Ketika berbicara tentang bumi yang datar Atau dunia yang bisa dilipat Itu adalah kosa kata-kosa kata Atau ungkapan-ungkapan Yang biasanya dipakai dalam Ketika orang bicara tentang Era digital Jadi ketika bicara tentang Konteks era digital Yang sementara kita hidup di saat ini Orang menggunakan Pengungkapan-ungkapan seperti itu Dan kita tahu Konteks era digital hari ini Mempunyai Peluang-peluang Dan tantangan-tantangan Kita di rumah Formasi ini Mesti melatih diri Untuk melihat Berbagai peluang yang mungkin Bisa dimanfaatkan Untuk terus Memwartakan Melanjutkan Misi yang pernah Dimulai oleh Santo Arnaudisi Asen Poin yang kedua Atlas itu Mengingatkan kita Tentang Bumi Sebagai rumah Kita bersama Atlas Atau gambaran Permukaan bumi Di satu bidang yang datar Tentu Dalam Spiritualitas Arnaudisi Asen Itu bukan Merupakan Satu upaya Ekspansi Wilayah Ekspansi Geografis Tapi lebih Kepada Ekspansi Humanisme Ekspansi Ajaran Ajaran Indien Dan Kita semua Diundang untuk Terlibat Dalam upaya itu Arnold Yangsen Yang memegang Sebuah Atlas Adalah satu Undangan Supaya Semua orang Bisa dipersatukan Sebagai Satu keluar Namun Konteks hari ini Mengatakan kepada kita Bahwa Bumi Tempat kita Bermukim Tempat kita Berdiam ini Sedang terancam Karena Krisis Ekologi Menarik Bahwa Arnold Yangsen Sejak mendirikan Komunitas Awal Dia menyebut Rumah Misi Sebagai Rumah Dimana Orang-orang Muda Calon-calon Calon-calon Bisonaris Dibentuk Hari ini Rumah Kediaman kita Bumi kita Rumah Bersama Sedang terancam Oleh Krisis Ekologi Ini salah satu Konteks Yang sedang Kita hidupin Saat ini Dan tentu Juga menjadi Undangan Untuk kita semua Tahun ini Ketika kita merayakan Pesta Santuara Nolus Jansen Sebagai Serikat Dan juga Gereja Universal Kita diundang Untuk terlibat Dalam Action Plan Yang disuarakan Oleh Paus Franciscus Dalam Insikliknya Laudato Si Bapak Paus Franciscus Juga sudah Ditanggapi Oleh Pimpinan Serikat Mengundang Kita semua Untuk terlibat Dalam Upaya-upaya Sederhana Di tingkat Komunitas Di tingkat Provinsi Di tingkat Global Dalam Seluruh Serikat Untuk terlibat Dalam Upaya Untuk Menjaga Dan Merawat Bumi Kita Yang semakin Terancang Poin yang ketiga Kita ingat Dalam Sejarah 113 Tahun yang lalu 15 Januari 1909 Ketika Bapak Arnoldus Mengembuskan Nafasnya Yang terakhir Waktu itu Jumlah Orang-orang Muda Para frater Dalam Serikat Sabda Allah Waktu itu Sekitar Empat ratusan Orang Dan persis Jumlah yang sama Hari ini Ada juga Angka yang sama Itu Kita punyai Sekarang Di Lembaga Pendidikan Seminari Tinggi Itu berarti Ada tanda-tanda Harapan Di pahu Dan di pundang Orang-orang Muda Misi Santoran Lusi Jansen Mimpi-mimpinya Diletakkan Dengan Komitmen Dan Harapan ini Saya Mengucapkan Selamat Berpesta Dan Semoga Kita tetap Relevan Dan tetap Mempunyai Mimpi Dan Harapan Untuk Masa depan Yang lebih baik Sekian Dan terima kasih Selamat Testa Santo Arnold Jansen Untuk Keluarga Besar Semenari Tinggi Santo Paulus Ledelro Semoga Jiwa Pekerja Keras Arnold Jansen Jiwai Kita Semua Selamat Berpesta Namaku Benza Mantap Selamat Selamat